Saudara Emergensi Call Center 112 rencananya akan dibangun di Ketapang untuk memudahkan masyarakat dalam menghubungi pihak terkait jika ada kedaruratan. Diharapkan keberadaan layanan tersebut bisa membantu dan mempermudah masyarakat. Kabit Kedaruratan Logistik, Rehabilitas, dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Ketapang Ali Saroso mengatakan pembangunan Emergensi Call Center 112 ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 10 Tahun 2016 tentang layanan nomor panggilan darurat 112, Pasal 4, Ayat 2. Keadaan darurat yang dimaksud meliputi kebakaran, kerusuhan, kejelakaan, bencana alam, kesehatan, dan kedaruratan lainnya. Umumnya panggilan darurat ini meliputi semua keadaan darurat dan terhubung ke instansi terkait. Nomor darurat ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya. Selain itu, dengan satu nomor dapat memudahkan masyarakat jika terjadi keadaan darurat. Kalau tidak salah saya kemarin informasinya keterkaitannya dengan kesehatan dan BPBD. Dan pada umumnya itu keseluruhan. OPD yang terkait layak tidak layaknya panggilan ini atau panggilan darurat ini saya rasa untuk ke depannya ini kemungkinan sudah cukup layak untuk dilakukan ini karena merupakan nomor yang mudah diingat. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Alexander Wilio menerima audensi dari PT Digital Sandi Informasi di Ruang Rapat Sekda Ketapang Senin 20 Juni 2022. Audensi ini dalam rangka membahas solusi pembangunan emergensi Calcenter 112 di Kabupaten Ketapang. PT DSI merupakan salah satu media yang ditunjuk dan diberikan lisensi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sekda menilai apabila pembangunan emergensi Calcenter 112 dapat direalisasikan masyarakat Ketapang akan dengan mudah menghubungi lisensi terkait jika mengalami insiden seperti kebakaran, kecelakaan, banjir, dan lain sebagainya tanpa biaya. Ini merupakan kemudahan dalam tayanan dengan bersifat IT. Dari Kabupaten Ketapang, Agustian, di RUYTV, mewartakan.